Intro Hari ini tim kami akan melaksanakan operasi pasar Kita mengawasi peredaran barang-barang kena cukai ini Yaitu hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol Karena kedua barang ini adalah barang kena cukai Dimana peredarannya itu mengikuti ketentuan Yaitu undang-undang nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan undang-undang nomor 11 1995 tentang cukai Hari ini kita akan melakukan penindakan berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangan Lokasi dan tempat yang akan kita lakukan adalah berada di sebrang dari kota Balipapan Dalam hal ini penajam pasir utara Nah dari ada tiga target yang kita akan lakukan operasi Ada satu target yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penindakan mungkin itu Tim langsung berangkat Lokasi ini tak ada di sebrang Jadi kita akan berangkat menggunakan sarana pengangkut air Yaitu dalam hal ini speed Kalau di sini di Balipapan ini dibahas salah sininya disebut speed Sebenarnya ini adalah motorboot Jadi tim yang berangkat itu menyeberangi Teluk Balipapan Kendaraan operasional kita kita berangkatkan duluan Setelah selesai briefing baru tim menggunakan speed Halo, siap siam dan Posisi kita baru saja tiba di penajam Sekarang sudah di dalam mobil Mau menuju ke target yang pertama Untuk ke operasi pasar internet Saya selalu tekankan bahwa Utamakan keselamatan di dalam melaksanakan tugas Jalankan tugas dengan siapa baik-baiknya Dan jangan pernah lupa Keselamatan kita nomor satu Nah kita berhenti dulu Ini adalah target pertama kita Yang tadi sudah hasil dari briefing Yang kita akan mulai di awal ini adalah Yang kita akan melakukan operasi pasar Kita harapkan semua berjalan dengan lancar Mudah-mudahan tidak ada konflik Dan akhirnya dalam perjalanan tersebut Mereka langsung melaksanakan kegiatan di toko tersebut Ada pemiliknya atau bapak siapa? Lagi nyebrang Siapa yang bisa di sini kita untuk komunikasi? Kami dari BCPAI Ini surat perintah kami Di sini berdasarkan perintah nomor 117 Ini ada nama saya, saya berdua Nama Laude Ramadajasma dan Terjadi dialog dan tim kita jelaskan bahwa Akan diadakan pemeriksaan secara sampling terhadap rokok-rokok yang ada di tokonya tersebut Dengan sangat kooperatif, ibu si pemilik toko tersebut mempersilahkan tim kita untuk melaksanakan pemeriksaan secara sampling Ibu kan bisa lihat tuh Kalau di sini, kalau pemeriksaan tahun 2015 Berarti harus di sini tahunnya? Tahun 2015 Nah terus, kalau di sini menjelaskan SKT Sigara keretik tangan Berarti dia harus keretik tangan Kalau dia menyebutnya di sini SKM Sigara keretik tangan ini berarti salah Terus perhatikan juga Terkait dengan jumlah Jumlah-jumlah batang Contohnya gini Kalau di sini memberitahukan 12 batang Dalam satu kemasan Berarti harus jumlahnya 12 Akhirnya setelah kita melakukan pengecekan semua Ibu tersebut telah menjual rokok yang sebenarnya Tidak ada rokok di tempat ibu itu yang termasuk rokok-rokok yang bermasalah Tim akhirnya sampai lagi ke salah satu toko Di toko ini, tim kita langsung memperkenalkan diri Dan sepertinya toko ini pernah kita masuki beberapa bulan yang lalu Kita menemukan pelanggaran di situ Di situ mereka menjual rokok-rokok yang berpita cukai bukan peruntukannya Nah di sini tampak, Pak Tampak logo RI ya Kalau kita nggak punya anak gini kayak apa? Ada tulisan BC-nya Ada logo B juga-nya Setelah tim kita melakukan pengecekan secara random Ternyata sudah tidak ditemukan lagi rokok-rokok yang bermasalah Jadi ini sejauh ini kita sudah ngecek beberapa sampel Dan kita lihat rokok yang dijual juga sudah memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah Saya terima kasih banyak Pak Kami dari besoknya terima kasih banyak Di sini artinya bahwa efek cerah sudah terjadi dan si pemilik toko ini sudah patuh terhadap peraturan yang kita jelaskan pada saat operasi pasar sebelumnya Kemudian tim bergerak lagi ke toko yang berikutnya Toko ini sebelumnya kita mendapat informasi dari teman-teman di lapangan hasil elicitasi Bahwa di toko ini ada menjual hasil tembakau yang dilekati pita cuka yang tidak sesuai peruntukannya Kami apa? Nah ini sebelumnya sebelum kita melakukan operasi pasar Di sini kami akan memperkenalkan diri Ini serah perintah kami Pak Serah perintah dari BCK Nomor perintahnya jelas 117 Di sini ada nama saya Laude Rahmat Ajasma Ada Bapak Ivan Dera Risa dan Richard Kevin Lamia Ini tanda pengenal saya Pak Richard Nah ini ada juga Terus ini teman-teman semua Jadi kita mau coba ngecek dulu Pak Mau lihat dulu Barang-barang segala macam Bisa masuk aja ya Pak ya Bisa masuk aja ya Pak Bisa ya masuk ya Tolong Pak Tolong Pak Tolong Pak Ya Masuk aja ya Pak ya Masuk aja ya Pak Bisa ya Masuk aja Masuk aja ya Masuk aja ya Tolong Pak Tolong Pak Tolong Pak Ini bagian dari rumah sekitar Jadi memang kita kalau mau sosialisasi Bukan seperti ini Jadi memang Ini bagian dari keumasan Jadi tidak Jadi kita sosialisasi Tim menjelaskan ke pemilik toko tersebut Bahwa sebenarnya pengambilan gambar ini Adalah bagian dari transparansi pekerjaan Kami karena kami dituntut Untuk melaksanakan pekerjaan dengan Transparan Ini tembakau Ini tembakau Dalam bentuk tembakau iris Tembakau iris ini dilekati pita cukai Dengan berat 40 gram Tetapi fisiknya Diragukan karena Menurut teman-teman Ini lebih 40 gram Perbungkusnya Dari hasil pemeriksaan kita Kita sini ada lihat Temukan Ada tembakau Di sini Menyebutkan ada 40 gram Sama Dua merek yang berbeda Satunya lebih besar Satunya lebih kecil Tapi kalau dilihat dari jumlah beratnya Ini kita bisa pastikan ada selisih Jadi bisa dipastikan ini adalah Kita cukai bukan peruntukan Tapi untuk itu Kita akan tidak lanjut Lebih jauh-jauh lagi Kita akan mencari tahu sumber Asal-usul dari barang ini Pak Saya bisa tahu informasi ini Bapak dapatnya dari mana? Oh ya ini Jadi pernah jatuh Saya tidak kenal orangnya ini Jangan bohong lah Tidak kenal orangnya ini Iya betul Tidak kenalnya Tidak kenal Sebulan berapa kali? Kaling 11 Dia ada yang dia Dia ada Dan pemilik toko tersebut Mengatakan bahwa dia tidak tahu Menahu tentang hal itu Akhirnya dengan kooperatif Si pemilik toko tersebut Bersedia untuk menunjukkan bahwa Ada tempat penyimpanannya Dan juga tahu siapa penjualnya Ini nah ini Ini nah ini Ini nah ini Ada pokoknya Saya hanya ditipad fortun Kita harus lihat dulu Ada orang tidak juga Bantu aku Yang kenc Apakah orang lainnya? kami dari kami tadi dari toko ya kami dapat informasi disini kalau Bapak pemilik tembakau tapi saya enggak kayaknya enggak berapa maksudnya gimana Pak saya enggak berasal ini menyenangkan nggak pernah ngembang kok lu saya dapat informasi dari sana seperti itu bahwa gimana itu kurasa cuma isu aja itu gimana Pak betul-betul betul betul-betul bapak-betul bapak-bapak operatif bapak-bapak saja bantut kami tolong ambilkan barang bukti biar-biarkan bapaknya Bapak kan belum lihat barangnya kan si pemilik gudang ini berkelit menyatakan bahwa dalam gudang ini tidak ada apa-apa gudang saya ini kosong ini punya bapak atau bukan bukan ah ya betul Pak ini dari beberapa tempat yang kami datangin ini semua menunjukkan bapak yang jual Bapak punya Hai terlap-lapasanya sudah jual-jual kaya ini enggak pernah saya nih ya sudah langsung gimana kami di sini sudah jimbau tembaku Pak iya betul kami enggak pernah saya ini gini-gini Bapak tidak usah terlalu takut tidak usah ragu tidak usah apa kami di sini bukan siapa-siapa kami cuma petugas ya betul-betul artinya ini Bapak harus kooperatif kalau Bapak bisa bekerja sama dengan kami dengan baik ya Bapak itu tidak ada apa-apa ya udah gini aja Pak Bapak tunjukkan saja biar semua ini tidak terlalu panjang urusannya ya betul-betul saya tidak percaya ya tidak bukan masalah tidak percaya Pak sekarang karena berdasarkan dari informasi teman-teman di sini di tempat Bapak ini ada barang ini Atau atau saya mau tunjuk Pak tempatnya di mana sekarang ini sekarang ini aja kalau tidak percaya ya sudah oke kalau begitu silahkan Bapak buka ya ya si pemilik udang tersebut setuju untuk dibuka dan setelah dibuka ditemukanlah berkarung-karung barang yang ditumpuk Hai Pak Bapak saksikan Pak ya Bapak ketika keluar yang luar yang luar yang luar yang luar hai 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 nah ini apa-apa ini Pak bilang nggak simpan bilangnya udah nggak jualan lagi Bapak bilang kata nggak jualan bagaimana ini Pak Bapak bisa jelaskan ini saya ini kan ada masalah kita kan beli juga ini begini Pak kalau memang tidak ada masalah harusnya Bapak itu jelaskan yang baik sama tugas jadi terusnya tutup-tutupin tadi Bapak bilang katanya tidak jual tidak punya ya jangan gini aja berbual saya ini ya kalau memang saya memang salah ya saya minta maaf lah Pak ya sudah sekarang saya minta maaf yang sebesar-besarnya bapak-bapak ini Pak tidak tidak bisa Bapak mengatakan seperti itu boleh Bapak minta maaf tapi sekarang kita akan proses lebih lanjut kalau ada peraturan-peraturan yang berlaku nah ini untuk sementara kita akan ambil tindakan serata barang ini dan Bapak kami akan proses untuk ke kantor kalau begitu bisa kan Pak bisa dalam gudang tersebut terdapat sangat banyak hasil tembakau berupa tembakau iris yang pelekatan pita cukanya tidak sesuai perutukannya maka barang tersebut harus segera ditarik kantor untuk dilakukan penegahan selamat menikmati